Untuk layanan terapi rukia, bekam, dan kura, serta herba suna, silakan menghubungi nomor 089-74-57-5817 melalui chat WhatsApp. Untuk menjadi peserta pelatihan bekam suna resmi bersertifikat PBI Nasional, silakan menghubungi nomor 089-77-57-5817 melalui chat WhatsApp. Selamat menikmati! Klien unik? Klien unik ya berarti judulnya? Bisa, bisa, bisa. Bisa dikatakan klien unik. Kasus unik lah ya. Kasus kan koyangannya polisi. Gimana Pak Tad? Kemarin Antum kan merapit tiap hari nih pekan lalu. Yang saya tahu kan di sini, tiba-tiba jerit-jerit. Ditinggal ke toilet mutang-mutan. Oh iya? Antum tinggal ke belakang? Orangnya mutang-mutan. Padahal cuma didudukin di sini aja. Dudukin aja. Di ruangan AC kayak gitu. Suruh istighfar doang. Mutang-mutan. Mutang-mutan. Tadar. Itu ke apa? Kemarin ya? Kemarin. Siang-siang? Iya siang. Malah ya. Antum kan di luar gitu kan. Sama siapa itu? Sama Michael ya? Oh enggak, Pak Adit. Pak Adit. Itu ketiga itu. Rugi yang ketiga. Dia Rugi yang ketiga. Terus tiba-tiba Satu-satunya ke belakang. Ke toilet lah. Terus saya denger nih sama Pak Adit. Lu di apaan lu anjir lu? Terus sautan-sautan mutah-mutahan. Kan suami istri ya? Suami istri itu? Suami istri. Suami yang kita fokus ke suaminya sih. Oh iya. Suaminya yang mutah-mutah itu. Oh iya mutah-mutah itu suaminya. Terdengar samar kan di luar rung. Kak Keliat. Kak Keliat. Itu empat plastik kemarin. Empat plastik? Kresek? Iya. Kedatangan yang ketiga ini? Ketiga. Apa? Kasusnya apa? Menarik ini. Bagi kami nih mutahan-mutahan sebanyak itu kan menarik. Mungkin kalau di TV-TV ya jumpa litan gue lagi ya. Yang menarik ya. Yang jadi-jadi begitu. Tidak lah. Kita jarang yang begitu saja. Jarang lah. Jarang sekali. Jarang sekali lah. Paling kalau pun terjadi begitu ya paling rugiak pertama. Rugiak pertama. Rugiak pertama. Rugiak kedua itu udah kuat biasanya. Jiwanya udah kuat. Sehingga. Orang manusianya udah kuat? Iya. Bisa ngontrol maksudnya? Jadi gak bisa dikontrol sama saya. Tapi bisa mengendalikan dirinya sendiri sendiri. Betul. Apalagi rugiak ketiga. Keempat. Kelima. Udah. Rata-rata respon yang sampai. Apa itu? Yang frontalnya jarang sekali sih. Jarang? Jarang sekali. Nah kemarin itu gimana? Muntah. Kemarin itu ya cuman muntah doang. Cuman ya uniknya sampai petang kresek gitu kan. Entahnya ya lendir gak habis-habis. Lendir gak habis-habis. Mulai siang kan itu ya? Iya siang jam berapa? Jam 2 ya? Jam 4 ya? Kok ah? Jam 2 ya? Jam 2. Oh iya jam 2. Jam 2. Jadi selama 2 jam itu muntah terus? Ya satu jam setengah. Satu jam setengah. Satu jam setengah. Oh iya terpotong sholat asal. Kasusnya apa? Kasusnya... Linglung. Linglung gak bisa konsen. Terus... Udah kok kacau pekerjaannya. Sama... Ada bisikan. Bisikan? Bisikan. Bisikan mati. Maksudnya apa? Diminta mati? Ya dipatai-patai nih. Gak diperkini. Seperti itu. Jadi... Setan dalam dirinya itu... Mau apa? Mengancang dia. Mengancang? Ya makin dia... Ukiah mandiri makin kencang... Makin bisikannya makin kuat. Untuk... Ya targetnya sih kan menggagalkan si dia untuk terapi mandiri. Intinya? Intinya itu. Tadi Alhamdulillah lah. Yang pertama itu gak ada respon. Waktu Rukiah pertama? Pertama gak ada respon. Sama sekali? Sama sekali. Gak ada. Ini hil. Jadi cuma dibacain terus dia... Mutah aja gak? Enggak. Enggak. Nanti yang pertama itu gak ada respon apa-apa. Meskipun kita... Yang kita kan lihat... Oh ini ke... Perlu diantem kan. Ternyata meskipun diantem gak misalnya? Gak. Belum terbuka. Masih terhijab. Hijaban Mas Turo. Hijaban Mas Turo masih terhijab. Jadi... Yaudah. Kita ajarin Rukiah Mandiri bagaimana mengikis hijab-hijab itu. Atau mungkin datangnya bukan keinginan sendiri? Enggak. Dia pengen ini? Dia sudah pengen sendiri. Dia pengen sendiri tapi ya... Ya biasa kan. Pertama itu pasti hajar hijab. Karena apa? Karena... Ininya masih main. Oh tak. Kemampuannya dia... Dengan pengalaman dia... Dengan usia dia. Kan pasti maaf. Sepul. Sudah. Empat berapa? Sudah. Empat lima ya. Empat lima atau hampir lima puluh. Sudah. Jadi yaudah kita kasih Rukiah sudah masih terhijab menurut saya. Jadi saya ajarin dengan terapi mandiri bagaimana mengikis hijab-hijab tersebut. Alhamdulillah kemudian yang kedua tembus sudah. Oh kedatangan yang kedua? Kedua tembus. Dengan kedua tembus itu sudah... Wah... Ketika sudah tembus kan hasilnya lebih banyak. Lebih gede. Maksudnya kebadan itu dia merasakan luar biasa gitu. Efek? Efeknya lebih gede. Nah terus itu yaudah. Saya sampaikan. Saya bimbing lagi terapi mandiri. Jadi kan step-step terapi mandiri kan. Tapi itu ternyata... Kalau memang butuh kan gitu kan. Kalau memang butuh nanti monggo pekan depan kita bantu lagi. Kalau memang butuh, kalau memang udah merasa banyak enggak usah. Kan gitu. Nah dateng lagi dia. Ya kemarin. Ranya ketiga. Dateng lagi. Dateng pertama udah senyum-senyum. Oh kemarin itu? Iya. Kok senyum-senyum ya? Oh anton kuyone. Enggak dia udah... Kan beda kan. Dari face wajarnya sudah beda. Dia udah nyambung. Ngomongnya udah nyambung. Responnya udah bagus. Ketika kita ngobrol dia langsung tek 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 nyambung. Lebih seger. Lebih seger. Kalau pertama kan lemor dia. Dia lemor. Dia ngabunten. Seperti orang... Gila. Enggak gila. Enggak wewong gendeng. Enggak gila. Enggak gendeng. Enggak gila. Baru dia masuk. Nyampe sini belum ngobrol. Mesem-mesem mana lo. Oh boy. Kenapa pak senyum-senyum apa lo. Istri nya juga sama. Senyum-senyum juga. Kenapa? gimana kabar pak, alhamdulillah oh bisa-bisa komunikasi sudah bisa komunikasi, alhamdulillah sudah baik tapi masih ini ada oh iya wey, proses kok ngeluhkan salah satu anggota masih ngeluh, masih ngeluh kaku-kaku kan masih ada kaku yaudah tanyain oh gak apa-apa, itu dampak pak saya bilangin, udah bapak gak usah mikirin dampak bapak gak usah fokus kenapa ketika rugiah begini kenapa responnya gak usah dibikir bapak fokus ke terapi yang penting jalannya yang penting gak uang nih ngomong muta, ngomong nanti gak uang urusan yaudah, jadi datang ketika kan cuman ngobrol 30 menit doang awal? iya, udah cukup 30 menit kan sudah kelar semua nanti langsung kita lanjut terapi jadi itu, tak suruh duduk ya tak suruh duduk, terus istifan pak coba muhasabah lagi keburukannya apa bapak ada maksir apa diingat, istighfar ada maksir apa dosa apa teringat, istighfar ada dosa apa, teringat itu aja yang tak saranin yaudah, tak suruh duduk kasih waktu 10 menit tak gituin kan tak tinggal ke toilet yang ngantong keluar aneh sama pak adut tapi pertama itu ketika rugiah pertama dia udah muta-mutan udah mulai udah kebuka kan jam-jamnya udah kebuka nanti mudah sudah abis itu abis masuk berarti sungguh berarti dia tuh istighfarnya sungguh-sungguh yaudah tak tinggal ke toilet ternyata ternyata antum tanya apa dia pak iya kan muta-muta karpedewi di dalam itu muta-muta kita yang di luar kan bingung aku muta terapis di luar kan lucu terapisnya di dalam pun terapisnya di luar gak maksud ya mungkin istrinya ya bayangan kami yang bermasalah itu istrinya sehingga akhirnya mungkin bapaknya merugiah istrinya enggak kebalik oh enggak juga istrinya cuma dapingin istrinya cuma dapingin yaudah muta-muta muta-muta keras soalnya saat itu bayangin apa ruangan kan kita ketutup begitu iya cenderung ke depan tapi di luar weee weee kira apa ya ya kalau udah hijabnya kebuka ya mudah sekali mudah sekali untuk rugianya itu mudah sekali bahkan saya kan kalau harus biarin harus beristighfar harus beristighfar iya nah ini kan lebih banyak biarin itu selama 2 jam hahaha hahaha saya kok beristighfar kok dasar gitu ya kan yaudah istrinya terus 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 biarin aja biarin sampai setengah jam hahaha baru setelah itu saya rugian hmm lebih dasar baru tak rugian pokok setiap bacaan itu kena semua gitu ya itu sampai 4 plastik gitu 4 plastik 4 geresek rekor 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 itu sampe sampe ga esok ketampung itu maksudnya ketampung itu sampe kena karpet tuh aduh 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 muntahnya masya Allah itu berarti ini apa pak ga nututi hahaha itu capek loh muntah sampai 4 geresek sakit dia itu dia muntah itu sakit sih iya disini kan disini sakit sama disini sakit capek tapi alhamdulillah lah ya melewannya perubahan ini salah satu kisah unik unik bagi kami ini heboh bagi ya ya kan karena jarang sekali reaksi yang sampai jadi-jadi kayak di tv tv itu jarang makanya maksudnya kadang ada yang minta kenapa kok saya ga bisa jadi seperti seperti yang di tv ya mau jadi apa engga mau keserupan apa engga betul terapi kok minta keserupan terus setelah itu gimana ya yaudah kita itu itu kalo tak lanjutin itu bisa gak marah dikasih sesa itu capek capek saya kasian sama beliau jadi yaudah kan waktunya mau habis itu kurang serapa jam saya close saya close kayak ya biar apa ya biar ya kasian karena dia sendiri Pak Bapak itu gimana sakit disini sakit disini sakit tapi itu terus keluar itu secara tidak sengaja eh tidak disengaja iya itu terus keluar disitu dan itu terus mungkin ada yang bertanya kan kok bisa seperti itu ya apa caranya gampang maksud di okok-okoknya gak udah sekali caranya gimana manutoh woi sudah manutoh ikut saja ikut apa yang disampaikan ikutin apa yang disampaikan jalannya udah woi manutoh jangan dibantah tanpa pakai otak sendiri tanpa pakai otak sendiri ilmu sendiri melok wis apa yang disampaikan dapet dapet hasilnya iya insya Allah seperti itu karena tempoh hari ada yang cuma ngetes cuma ngetes ngetes bisa ya biasa ngetes ke cakti ada like ada dislike iya gak masalah tapi kan saya bersyukur disitu bayangin kalau dua jam kita udah panjang lebar gak masuk itu kan baru setengah jam kan dia udah menolak dari awal itu sekarang itu lindakan kita gak buang-buang banyak wang waktu alhamdulillah akhirnya pulang pulang kamu kurusan dengan sama iya karena intinya ngetes artinya ngetes apa ngetes ilmu istilahnya yang penting yang datang kita bantu yang mau bantu kita bantu ini alhamdulillah ya ini ini kliennya jam oke kita tutup matur masyarakat yang tersisa Mother suudah dimasukkan karena lainnya terlomba apa kita ambil video ini untuk sejadalah labels Assalamualaikum Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.